Yang sama-sama kita hormati dan mengulihakan Bapak Ketua Dr. Deni Resmana SPD-MPDIMM Kemudian Para Wakil Ketua Pertama Wakil Ketua Bidang Akademik dan Kemasiswaan Bapak Anggi Prasetya Prayoga Yang tadi kita sudah berkomunikasi Kemudian Wakil Ketua Bidang Administrasi Umum dan Keuangan Ibu Hernanda Dian Mahajeng Saya belum ketemu tadi Yang mana Ibu Hernanda? Kemudian Wakil Ketua Bidang Kerjasama Bapak Haji Mulyadi Sansudir SPDI SOS MSI Kemudian tadi sudah komunikasi juga Pak Kabak Akademik Muhammad Zaini Kemudian Kaprodi Ekonomi Syariah Bapak Bakhtiar Arief SPM Dan juga Kaprodi Perbankan Syariah Ibu Nur Ajiza SOS MSI Kemudian Ibu Ketua LPPM Ibu Vinda Vindiana SOS MM Dan tentunya Bapak Ibu, Dosen, STB, semua yang hadir pada hari ini Mahasiswa, mahasiswi yang hadir pada hari ini Dan Alhamdulillah juga yang hadir online Dan seluruh hadirat yang hadir Tanpa mengurangi rasa hormat kami Kami tidak sebutkan satu-satu Tapi suatu kegembiraan Pak Ketua Kami bisa bersenaturahim Berbuah ke sini Dan bertetap muka Agar lama juga Tertap muka kayak gini Lagi dengan Sejak COVID Jadi ini satu bahagia Kebahagiaan Lagi melihat Perkembangan yang luar biasa Dari Cikarang Tentu kami tambah yakin Insya Allah Kedepannya Dan kami loakan STABY makin maju Insya Allah Insya Allah Segera tadi Punya visi yang baik Akan menjadi institut Itu bisa diwujudkan dengan cepat Dan semakin bila Kami izin Mengaparkan sedikit materi Jika diperkenangkan Sambil berdiri Pertama Kita akan bicara Tentang Kelembagaan Dan ruang lingkup Strategis KNEKS Mungkin Tidak banyak juga Ada yang udah kenal KNEKS belum? Belum ya? Baru pertama kali denger kan? Ada yang tau gak Siapa ketua KNEKS? Hampir benar Karena Pak Ma'ruf Amin Adalah Ketua Harian Betul Atau Wakil Ketua Sekaligus Ketua Harian Ketuanya Pak Jokowi Ketuanya Pak Jokowi Ketua Hariannya Wakil Ketuanya Dan sekaligus Ketua Harian Adalah Pak Ma'ruf Amin Karena beliau Pertama beliau Bapak ekonomi syariah Beliau memang Pasiennya di ekonomi syariah Jadi yang menggawangi Keseharian adalah Pak Ma'ruf Amin Betul Lanjut Nah sebelum Kita bicara tentang KNEKS Ini keadaan Ekonomi syariah Indonesia Dikkat Roma Sebelum Ada KNEKS KNEKS itu Secara Landasan hukum Dulu namanya KNEKS Muncul Melalui perpres Nomor 91 Tahun 2016 Perpres keluar Kelembagaan Nggak ada Di Indonesia wajar Biasanya suka gitu ya Dasar hukum ada Tapi munculnya Sekian tahun lagi Dasar hukumnya Sudah muncul Tahun 2016 Diresmiin Lembaganya 2017 Di setengah negara Cuma Terbentuknya Manajemen eksekutif Kemudian Keanggotaan Baru Di awal 2019 Januari 3 2019 Nah itu Perjalanannya Ya Nah Sebelum ada KNEKS Oke itu sekarang Menjadi KNEKS Indonesia itu Tidak masuk Dalam top 5 Dalam ranking Ranking global 2018 Masih Ranking 10 2017 2017 Ranking 11 Ya Alhamdulillah Rabbil Alamin Ya Begitu negara Mulai ikut terlibat Kalau dulu kan Pengembangan ekonomi syariah Siapa yang ngembangin Masyarakat Siapa Mahasiswa justru yang paling Menggerakkan ekonomi syariah Siapa itu KC-KC Di kampus-kampus Ya Kemudian bentuk FOSE Bener nggak Ya itu Yang harus Yang berterima kasih Kita pada KC-KC FOSE-FOSE ini Kalau nggak Gara-gara mereka Nggak ada KNEKS Kemudian Para KC-KC FOSE-FOSE ini Bersuara Ya Muncullah IAEI Nah Alhamdulillah Ya Karena Dari KC-KC Yang mendorong Di kampus IAEI Negara Mulai Mulai Harus turun tangan Penunggu syariah Kalau Di Malaysia Tadi kami diskusi Udah sejak tahun 83 Diurusin negara Nah Kalau kita Baru Tahun 2019 Mulai Efektif Ya Baru pun Perpresnya 2016 Nah Begitu Diurusin Hal pertama Yang dilakukan Adalah Membuat Master plan Mau ngapain nih 5 tahun nih Itu yang pertama Dilakuin Dan diluncurkan lah Master plan Ekonomi Syariah Indonesia Ya Di bulan Mei Tahun 2019 Di kantor Bapak Nas Oleh Pak Presiden Ya Jadi sekarang Kalau mau tahu Apa sih Yang mau Dilakuin Indonesia Dari 2015 2024 Terus hasilnya Mana Nah gitu kan Kayak sekarang Udah ada BSI BSI Ujuk-ujuk Kalau Ntar Di Maret Antari Ada hal Misalnya Ujuk-ujuk 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 Tiba-tiba Ada BSI Nggak Tiba-tiba Udah ada Dalam Master Plan Kawasan Industri Halal Dari mana Itu Udah ada Dalam Master Plan Tinggal Kalau mau tahu Master Plannya itu Tinggal pergi Ke www.knks.go.id Klik Mana yang udah Kecapai Mana yang belum Kecapai Ada semua Ada juga Yang terhambat Itu Realitas Saya harus Katakan Apalagi ada Covid kan Ada yang terhambat Ada yang jadi Sejak ada Master Plan Baru Punya Master Plannya itu 1-2 Quick-windnya Muncul ya Tahun 2019 Loncat Dari nomor 10 Ke nomor 5 Karena Bagi orang Internasional Dianggap Sudah Serius Sudah serius Pemerintah Udah ada Master Plan Kemudian Apalagi Di tahun 2019 Setelah Master Plan Langkah Selanjutnya Kita Buat Action Plan Dari Rencana Induk Itu Yang mana Yang mau Dikerjain 2019 2020 2021 Sampai 2024 Udah ada Ditiangnya Yang mau Dikerjain Itu aja Langsung Naik Kemudian Mulailah Kalau istilah Pak Wapres itu Satu persatu Netes Katanya Kalau istilahnya Pak Wapres Atau Muncul BSI Muncul Lawasan Industri Halal Muncul Layanan Sariah Link Aja Muncul Sekarang Udah ada Udah tau kan Link Aja punya Layanan Sariah Link Aja Tau kan Jadi Kalau mau Bapak Sekarang Pakai Layanan Sariah Link Aja Generasi Muda Nih Itu udah Udah ada Pembedaannya Antara Yang konfesional Dengan Yang Sariah Setelah Muncul Setelan-pelan Maka Ranking Indonesia Itu Naik Alhamdulillah Di tahun 2020 Yang terakhir 2020 2021 Kita Sudah Berada Di posisi Alhamdulillah Sudah Berada Di posisikan Untuk yang State of the global Ekonomi Report Dan Sudah Ada Top Ten Di Seluruh Sektor Makanan Halal Keuangan Sariah Pariwisaka Ramah Muslim Modest Fashion Modest Fashion Malah Kita udah Tiga Besar Kalau Saya Lihat Disini Saya Bandingkan Waktu Student Saya Di Baren Itu Semua Abaya Semua Warna Warni Ada Yang Pake Ini Pake Jilbab Macam Macam Ada 99 Cara Pake Jilbab Cuma Di Indonesia Kalau Di Baren Tau Semua Siapa Masyarakat Dunia Yang Paling Germawan Indonesia Itu Bukan Saya Yang Ngomong Bukan Bukan Kita Ngada Ngada Atau Klaim Nggak Percaya Google Aja Charities Aid Foundation World Giving Index 2021 The Most Generous People On Earth Kita Dan Kenapa Dia Melihat Banget Di Saat Pandemi Di Saat Pandemi Dilihat Banget Penergi Ini Nggak Tentu Kita Saat Pandemi Itu Makin Makin Termawan Makanya Menang Nah Karena Menang Itu Salah Satu Komponen Di IFA Itu Sudahlah Kita Nomor Satu Dunia Akhirnya Bobotnya Juga Tinggi Untuk Tahun 2021 Alhamdulillah Di luar Dugaan Kita Duga Dika Jangan Nomor Satu Ntar Kerjaan Kita Jadi Sudah Selesai Soalnya Mempertahankan Lebih Susah Post saya Aduh Mempertahankan Pengennya 2024 Nomor Satu Kepilih Lagi Bucanda 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 Begitu Tapi Di luar Di luar Di luar Dugaan Di luar Dugaan Ngoncat Jadi nomor Satu Kita Syukuri Jadi Artinya Kita Harus Menjadi Motivasi Itu Kita Tidak Pernah Minta Penilai Dua Tak Begitu Jadi Alhamdulillah Kita Jadi nomor Satu Berarti Kita Harus Mempertahankan Dan Mempertahankan Ini Tidak Mungkin Negara Sendiri Harus Bersama Sama 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 Nah Ini Kemudian Di Islamic Finance Development Indicator Kita Masuk Nomor Dua Dan Dalam Global Islamic Fintech Kita Masuk Nomor Empat Alhamdulillah Sekarang Indonesia Itu Di semua Ranking Top Five Nah Ternyata Perkembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia Itu Luas Panjang Ceritanya Bahkan Sebelum Kemerdekaan Kita Sudah Punya Syarikat Dadang Islam Ini Ekonomi Syariah Kadang-kadang Kita Membatasi Ekonomi Syariah Itu Kepada Perbankan Syariah Padahal Skop Ekonomi Syariah Itu Sangat Luas Ternyata Sejarah Islam Penyusunan Regulasi Dan Infrastruktur Perbankan Syariah Indonesia Mulai 1992 Walaupun Belum Punya UU Yang Terpisah Tapi Sudah Mulai Ada Itu Yang Membolehkan Muncul Bank Muammala Kemudian Punya Blueprint Perbankan Syariah Adanya Fatwa Haram Bunga Dan UU Terkait Wakaf Kemudian Selanjutnya Lagi Terbitnya Regulasi Pendukung Keuangan Syariah 2008 Ini Ada UU Perbankan Ada UU Surat Berharga Syariah Negara Kemudian Di 2014 Kita Punya Undang-undang Jaminan Produk Halal Karena Kita Mau Memastikan Bahwa Produk Yang Beredar Di Indonesia Itu Terjamin Halal Ada Quality Assurance Kemudian Kita Mengelola Zakat Kor Principal Kemudian 2016 Pendirian Komite Nasional Keuangan Sariah Kemudian Blue Print Ekonomi Sariah Indonesia 2017 Dan 2018 Wakaf Kod Prinsipal 2020 Ya Dia 2018 Itu Kemudian Disusun Sariah Ekonomi Sariah Indonesia Dan Diluncurkan Di 2019 Dan 2020 KMKS KMKS Berubah Jadi KNEKS Jadi Di Tahun 2020 Karena Skop Kerja KMKS Itu Tidak Lagi Keuangan Tapi Juga Termasuk Ekonomi Diubah Melalui Perpres 28 Tahun 2020 Menjadi KNEKS Tambahin Ekonomi Lanjut Nah Tadi Tulang Lagi Lanjut Aja Nah Dari Master Plan Yang besar Tadi Yang gede Tadi Kita Turunkan Ke Rancana Aksi Atau Action Plan Atau Implementation Plan Dalam Implementation Plan Itu Ada 47 Inisiatif Strategis Dengan 15 Tema Strategis Ya 47 Itu Terbagi Kepada 11 Inisiatif Strategis Berkaitan Dengan Pengembangan Industri Alam 11 Inisiatif Strategis Kemudian Ada 8 Inisiatif Strategis Yang berhubungan Dengan Pengembangan Keuangan Syariah Kemudian Ada 10 Inisiatif Strategis Yang Berkaitan Dengan Literasi Promosi Dan Kehubungan Strategis Kemudian Ada 7 Inisiatif Strategis Yang berkaitan Dengan Pendidikan Dan Reset Pengembangan SDM Dan Kemudian 47 Inisiatif Strategis Ini Diturunkan Kedalam 30 Program Prioritas 30 Program Prioritas 8 Terkait Industri Produk Selal 8 Industri Keuangan Syariah 4 Pengembangan Dana Sosial Syariah 5 Perluasan Kebetulan Usaha Syariah 5 Pengembangan Infrastruktur Ekosistem Syariah Lanjut Nah Ini Fokus Pengembangannya Ada yang Terkaitan dengan Pengembangan Infrastruktur Dan Plaster Industri Halal Sebagai Contribut Keteng Negara Ekonomi Nasional Kemudian Quick Win Kemudahan Dan Peminahan Sertifikat Salah Untuk UMK Alhamdulillah Jangan Adanya U Jaminan Eh Pak Bukan Job creation Cipta kerja Omnibus Cipta kerja Kemudian Diturunkan Melalui PP-PP Sekarang Ditargetkan Proses Sertifikasi Itu 21 Hari Kerja Lebih pendek Kemudian Pemuatan Bisnis Proses Dan Proses Sertifikasi Dan Produk Nasional Kodifikasi Produk Halal Dan Data Perdagangan Nasional Untuk Membangun Halal Facibility Kadang-kadang Kita Mengekspor Keluar Negeri Misalnya Gak Tau Ini Produk Halal Atau Bukan Sekarang Sudah Mulai Kita Benahi Supaya Tau Terhitung Berapa Produk Halal Yang Diekspor Yang Walaupun Ada Yang Diimpor Masuk Sekarang Dibenahi Sehingga Nanti Tercatat Nah Juga Ada Pempat Queen Mengimplementasi Skema Kerjasama Pemerintah Badan Usaha Sariah Dalam Peningkatan Pemian Sariah Dan Proyek Nasional Kemudian Mendorong Pengembangan Layanan Sariah Dana Pensiun Alhamdulillah Untuk Ini Layanan Sariah Dan Pensiun Di Tahun Lalu Tapi Masih Piloting Di Aceh Kenapa Di Aceh Karena Di Aceh Mulai Tahun Ini Januari Ini Sudah Berlaku Konum Lembaga Keuangan Sariah Di Aceh Mulai Januari Ini Semua Lembaga Keuangan Di Aceh Adul Sariah Jadi Itu kan Paling mudah Pilotingnya Di Aceh Maka Di tahun 2021 Sudah Diluncurkan Layanan Sariah BPJS Ketenangan Kerjaan Jadi Tahun 2023 Kita targetkan Di rollout Kesuluruh Indonesia Kalau Bapak Ibu Peserta BPJS BPJS Ketenangan Kerjaan Sudah Bisa Menjadi Peserta Yang Sariah Tahun 2023 Sekarang Yang di Aceh Sudah Semua Kenapa Kita Piloting Di Aceh Karena Didukung Oleh Perda Kalau Kita Perda Kalau Mereka Bilangnya Konun Perda Ada Perda Di situ Konun Di Aceh Karena Itu Maka Layanan Sariah Dan Dana Tensiun Dalam Bentuk Layanan Sariah Berjaya Setelah Kerjaan Terus Mendorong Pengembangan Sistem Integrasi Dan Pelaporan Data Wakaf Nasional Masih Berjalan Mendorong Pengembangan BMP Di Pesantren Kemudian Pembingahan Dan Peningkatan Skala Usaha UMK Nasional Akseletasi Digitalisasi Informasi Dan Usaha Sariah Pusat Data Ekonomi Syariah Peta Jalan Pengembangan SDM Unggul Dan Manajemen Talenta Bisa Di Download Di Website Kami Kerangka Riset Nasional Ekonomi Syariah Dan Syariah Halal Dan Harmonisasi Peraturan Perundang Menangan Terkait Ekonomi Syariah Masih Berjalan Yang Nomor Tiga Next Nah Ini Struktur KMEKS KMEKS Dulunya KM KS Bedanya Cuma Keuangan Dan Ekonomi aja Nah Kalau KMKS Dulu Anggotanya Hanya Sepuluh Menteri Sekretarisnya Dulu KMKS Adalah Menteri PPN Kepala Bapak Enas Sepuluh Anggotanya Dan Pengembangan Keuangan Sarih Aja Nggak Masuk Ekonomi Kalau KMEKS Yang pertama Penguatannya Ada Ketua Hadian Kalau dulu Nggak ada Ketua Hadian Dulu Ketua Hadian Kalau dulu Anggotanya Sepuluh Menteri Sekarang 16 Kementerian Dalam Bagas Menko Perekonomian Sebagian Ini lambangnya Masih lama Menko Perekonomian Menko PNK Menko Marfes Menteri Keuaran Menteri Agama Gubernur Bank Indonesia Ketua Dewan Komisional OJK Ketua Dewan Komisional LPS Menteri BUMN Menteri PPN Kepala Governas Menteri Kooperasi Dan UKM Menteri Perindustrian Menteri Perdagangan Kemudian Ketua Umum Kadin Dan juga Majelis Ketua Ketua Itu semua Sekarang Sekarang Sekretarisnya Ada di Kementerian Keuangan Ibu Menteri Keuangan Dan Ada Satu Tim Satu Tim Yang Dedikasi Sebagai Tim Substansi Menjalankan Fungsi Keseharian KNDKS Yang Mengkoordinasikan Berbagai Kementerian Dan Lembaga Ini Karena Banyak Harus Dikoordinasikan Menteritaskan Antara Semuanya Memantau Kelaksanaan Dari Master Plan Memberikan Rekomendasi Kebijakan Tim Itu Disebut Manajemen Eksekutif Saya Bekerjanya Di Manajemen Eksekutif Manajemen Eksekutif Itu Ditimpin Oleh Direktur Eksekutif Dan Ada Lima Direktur Salah Satu Direkturnya Saya Sekarang Direktur Eros Sektor Sari Lanjut Tugasnya Mempercepat Memperluas Dan Memajukan Pengembangan Ekonomi Dan Keuangan Sariah Dalam Rangka Memperkuat Kekan Ekonomi Nasional Tugasnya Itu Ada Sekarang Bicara Ekonomi Sariah Bapak Ibu Bukan Perbankan Sariah Bicara Ekonomi Sariah Masuk Pengembangan Industri Produk Alam Yang Kita Diskusikan Hari Ini Bapak Wakil Presiden Ketua Harian Berkali-kali Bilang Produsen Produk Alam Saat Ini Bapak Ibu Memang Kita Mulai Sedikit-sedikit Sudah Bertransformasi Tapi Status Kita Kena Udah Kelamaan Sekarang Masih Konsumen Terbesar Produk Dan Jasa Halal Dari Total Spending Global Untuk Produk Halal Dan Jasa Halal Dunia 13% Dikonsumsi Oleh Orang Indonesia Wajar Karena Kita Muslim Terbesar Termasuk Makanan Termasuk Pasien Semua 13% Ada Datanya Dari Saya Siap Kepada Bapak Ibu Bapak Wakil Presiden Mengubah Jangan Kita Hanya Jadi Konsumen Konsumen Oke Tapi Harusnya Kita Jadi Sedusan Maka Ini Yang Ditorong Industri Produk Halal Langkah Pertamanya Paling Kurang Kalau Nggak Bisa Export Ngurangin Import Ngurangin Import Paling Kurang Kalau Nggak Bisa Export Substitusi Import Kemudian Yang Didorong Adalah Pengembangan Industri Keuangan Sahaya Yang Terintegrasi Ini Yang Kita Kenal Dengan Konsep Halal Value Chain Dia Ada Halal Supply Chain Ada Halal Value Chain Kalau Halal Supply Chain Rantai Supply Sudah Halal Dari Hulu Ke Hilir Terjamin Kehalalannya Kalau Misalnya Daging Rumah Potong Hewannya Sudah Terhasil Setifikasi Halal Jurus Sembilinya Jurus Sembil Halal Kemudian Logistiknya Distribusinya Tidak Bercampur Bisa Jadi RPH Sudah Potongnya Sudah Secara Syari Tapi Pas Di Jalan Logistiknya Nyampur Terkontaminasi Jadi Halal Jadi Halal Jadi Haram Jadi Haram Terkontaminasi Nah Distribusinya Juga Dijamin Dari Bulu Ke Hilir Nah Itu Baru Rantai Supply Nah Apa Yang disebut Rantai Nilai Harusnya Kalau Kita Memproduksi Produk Danjasa Halal Pembiayaannya Juga Harus Dari Yang Halal Nah Sayangnya Itu Banyak Nih Tanpa Menyebutkan Nama Perusahaannya Sudah Halal Produk Produk Sudah Halal Tapi Ketika Pembiayaan Masih Belum Menggunakan Sariah Kenyataan Atau Enggak Kenyataan Makanya Yang didorong Halal Periucin Industri Kebuangan Sariah Menopang Industri Produk Halal Berapa Sekarang Ini Ada Datanya Nanti Nanti Saya Sampaikan Setelah Ini Kemudian Pengembangan Dana Sosial Usaha Sariah Ternyata Potensi Zakat Impaks Luar Biasa Luar Biasa Jauh Kita Masih Jauh Dari potensi Antara Organisasi Dan potensi Walaupun Ada peningkatan Tapi Masih Jauh Nah Kemudian Pengembangan Perluasan Usaha Sariah Pak Wapres Dalam Dapat Selalu Bilang Saya Tidak Mau Hanya Menyiapkan Industri Tetapi Pelakunya Tidak Ada Kira-kira Industrinya Misalnya Kayak Kawasan Cikarang Ini Contohnya Banyak Industri Pelakunya Tidak Ada Mati Ya Nah Pak Wapres Pengen Disiapkan Industrinya Diperkuat Pelakunya Pelakunya Diperkuat Katanya Istilah beliau Kan Istilahnya Keren-keren Kayak netes Saya masih ingat Istilah beliau Jangan Ada Bis Penumpang Tidak Ada Keren Kan Ada Bis Penumpang Mesti Ada Penumpang Itu Adalah Jadi Harus Diperkuat Pelakunya Maka Ruang Untuk Jadi Pengembangan Dan Perluasan Lanjut Kesemuanya Itu Isi Master Plain Tadi Bapak Ibu Tujuan Kita Adalah Untuk Mewujudkan Apa Yang Kita Sebut Ekosistem Ekonomi Dan Keluangan Seharian Jadi Ekosistem Yang Mau Kita Bangun Kita Bicara Mau Tidak Hanya Bangun Perbankan Sariah Tidak Tidak Mau Membangun Asuransi Sariah Tidak Tidak Hanya Industri Halal Tidak Tapi Semuanya Ekosistem Yang Kita Bangun Mulai Dari Mana Ini Susah Menjelaskannya Tapi Saya Menjelaskannya Dari Tujuan Dari Ekonomi Sariah Kita Ingin Menciptakan Maslah Itu Maksudus Sariah Ingin Menciptakan Maslah Memperbaiki Kehidupan Banyak Maka Kita Mulai Dari Masyarakat Kita Yang Terkategori Mustahik Asnaf Yang Kita Harus Pikirkan Bagaimana Mustahik Ini Naik Kelas Jangan Mustahik Tahun Ini Tahun Depan Mustahik Lagi Tau Depan Mustahik Lagi Tumah Gak Gak Sukses Gak Yang Sukses Gak Gak Mustahik Bertransformasi Menjadi Muzaki Kalau Lebih Baiknya Tahun Ini Mustahik Tahun Depan Musaki Atau Paling Kurang Dua Tahun Tiga Tahun Jadi Berubah Tapi Kalau Mustahik Forever Gak Susah Ya Berkembang Ada Gak Mustahik Forever Ada Masih Mustahik Mustahik Gak Gitu Perlu Diberdayakan Mustahik Ini Diberdayakan Menalui Zakat Impak Sedaka Wakaf Produktif Zakat Produktif Supaya Mereka Gak Bertahan Satus Supaya Gak Terus Jadi Mustahik Dengan Optimalisasi Social Finance Mustahik Ini Kita Berharapkan Dia Menjadi Pelaku Usaha Langsung Jadi Usaha Gitu Gak Mungkin Tentunya Awalnya Menjadi Usaha Yang Bahkan Ultra Mikro Nah Ultra Mikro Ini Gimana Bantuin Ini Ada Kursari Kursari Karena Dia Masih Harus Dibantu Masih Gak Gak Bisa Dikomersialin Kalau Dia Ultra Mikro Dikomersialin Mati Masih Harus Dibantu Tapi Diberdayakan Diberdayakan Ditingkatin Ketika Dia Naik Kelas Menjadi Usaha Mikro Ya Jangan Manja Terus Harus Sekarang Pakai Mekanisme Blended Finance Apa Blended Finance Blended Blended Finance Siapa Tau Blended Finance Apa Boleh Google Kok Gak Gak Apa Kalau Mau Google Juga Gak Apa Blended Finance Ayo Blended Finance Itu Pencampuran Namanya Blended Pencampuran Antara Keuangan Yang Komersial Dengan Keuangan Yang Sosial Yang Berdampak Di Indonesia Ternyata Udah Ada Itu Konsep Cuma Kita Kurang Memetakan Aja Adanya Dimana Di IKMS Di Institusi Keuangan Mikro Dan Justru Sebenarnya Menjadi Percontohan Harusnya Kita Punya Namanya BM Baitul Mal Baitul Mal Baitul Baitul Wil Komersial Itu Udah Diblended Dalam Satu Institusi Yang Mikro Yang udah Mulai Ini Dibantunya Pake Ini Dia Belum Backable Pergi Ke Bank Sarya Ditolak Bank Umum Ditolak Dia Belum Bankable Bantunya Pake IKMS Kalau Dia Selain BMT Juga Ada OJK Walaupun Terbatas Namanya Bank Wakaf Mikro Udah Pernahal Dengar OJK Punya Pernahal Walaupun Masih Terbatas Mudah-mudahan Satu Saat Muncul Awal Mas naik Nanti Ketika Jadi Usaha Mikro Dan Saat Kecil Mulai Bankable Hebatnya Di Indonesia Bankable Itu Ada Dua Layer Kalau Di Bahrain Saya Nyari BPRS Gak Ada Langsung Wancat Dia Bagi KMS BPRS Gak Ada Dia Langsung Ke Bank Umum Kalau Di Indonesia Banknya Ada Dua Layer Ada BPR Kalau BPRS Itu Kalau Bahasa Inggrisnya Islamic Rural Bank Kalau Mau Cari-cari Ada Di Mesir Negara Muslim Yang Ini Layang Juga Lebih Kurang Sama Kita Satus Ekonomi Kalau Negara Muslim Yang Diteluk Gak Ada Dia Langsung Koncak Ke Bank Umum BPRS Ini Segmentnya Beda Sama Bank Umum Biasanya Yang BPRS Itu Yang Belum Diterima Bank Umum Yang Belum Terima Bank Umum Ke BPRS Dulu Dididik Dulu Sama BPRS Begitu Dia Menjadi Semakin Bankable Baru Dia Bank Umum Nah Saya Lupa Bilang Tadi Sebenarnya IKMD KMD Ini Apa Industri Keuangan Non Bank Apa Apa Insuransi Terus Kejaminan Peradaian Ya Ya Operasi Juga Tapi Operasi Agak Berbeda Sedikit Karena BKMD Itu Banyakan Banyakan BKMD Adalah Operasi Ya Nah Semua Ini Yang IKNB Ini Kalau IKNB Pengawasan Ini OJK Kalau Koperasi Di Kemenkop Kalau KBRT Itu Kan Di Satus Kemenkoperasi Pengawasan Ini Kemenkoperasi Nah Kalau Di IKNB Itu Sebenarnya Berperan Juga Mulai Dari Yang Bawah Sampai Atas Kita Pengen Dorong Asuransi Sariah Untuk Yang Mikro Dorong Sehingga Berperan Pegadaian Fintech Semua Berperan Disitu Saya Lupa Nah Kalau Semakin Besar Nanti Perusahaan Baru Mekanisme Pasar Modal Nah Mekanisme Pasar Modal Caranya Gimana Kalau Perusahaan Sudah Menjadi Perusahaan Yang Menengah Atau Bahkan Besar Besar Dia Bisa Listing Sahamnya Sebagai Saham Sariah Di Sariah Indeks Indeks Sariah Kita punya JII SSI Atau Dia juga Bisa Menarik Meris Dana Melalui Penerbitan Suku Melalui Penerbitan Suku Nah Semua Itu Ada Di Pasar Modal Yang Yang Pasti Semua Pelaku Usaha Yang Ada Di Piramid Ini Mereka Adalah Pelaku Industri Halam Karena Gak Mungkin Keuangan Sariah Membiayai Industri Non-halam Mungkin Gak Mungkin Gak Bank Sariah Membiayai Bar Mungkin Mungkin Gak Penerbitan Suku Untuk Usaha Peternakan Babi Mungkin Pastinya Semua Yang Dibiayain Tadi Itu Semuanya Pelaku Industri Halam Jadi Lucu Bank Sariahnya Asuransi Sariahnya Hanya Bisa Menggarap Industri Halal Tapi Industri Halanya Tidak Semuanya Pergi Ke Perbankan Sariah Industri Sariahnya Justru Padahal Perbankan Sariah Disiapkan Perbankan Sariah Lembaga Keuangan Sariah Disiapkan Untuk Industri Halal Tapi Industri Halanya Tidak Semuanya Itu Adalah Perlaku Industri Halal Maka Kita Harus Siapin Infrastrukturnya Infrastrukturnya Apa aja Kawasan Industri Halal Saat Ini Indonesia Alhamdulillah Siapa Yang Tahu Berapa Kawasan Industri Halal Indonesia Tahu Tahu Ada Berapa Kawasan Industri Halal Saat Ini Sudah Berdiri Tiga Yang Dalam Pipeline Lima Dimana Tiga Satu Di Modern Cikandek Provinsi Banten Yang Kedua Chef Enlog Di Provinsi Sedoarjo Provinsi Jawa Yang Ketiga Bintan Inti Di Kepulauan Bintan Kepulauan Riau Provinsi Tiga Kita Punya Sekarang Dulu Tidak Ada Kawasan Industri Halal Dalam Proses Libat Perlu Disiapin Laboratorium Enggak Harus Kenapa Kan Mempercepat Sertifikasi Halal Pemeriksaannya Harus Lebih Banyak Dan Lebih Cepat Kan Laboratorium Itu Lebih Banyak Tadi Saya Bila Pada Ketua Ini Dengan Peluang Karena Kedepan Industri Halal Jadi Perhatian Adek Banyak Peluang Pekerjaan Industri Halal Pertama Kalau Mau yang Keren Jadi Auditor Halal Itu Agak Tinggi Ini Requirement Requirement Agak Rendah Bisa Jadi Lebih Rendah Lebih 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 Auditor Halal Bisa Jadi Penyelia Halal Susah Banget Masih Mudah Jadi Pendamping Halal Aja Bisa Justru Sambil Jadi Masih Bisa Pendamping Halal Dapat Tambahan Juga Susah Lagi Udah Jadi Juru Semli Halal Bisa Itu Masih Sudah Pekerjaan Sudah KNI Kalau Mau Keren Auditor Halal Nah Laboratorium Halal Juga Disiapin Perlu Disiapin Logistik Halal Harus Kalau Kecampur Udah Capek Semuanya Halal Eh Pas Di Pendistribusian Bekas Tempat Yang digunakan Untuk Tidak Halal Gak Gak Ada Proses Apa Menyajisnya Gak Macam Dimasukin Dalam Container Yang itu Tercampur Terus Ada Logistik Dan Disiapin Mulai Dari Tujuannya Untuk Memenuhi Kebutuhan Domestik Dan Juga Ingin Menjadi Pemain Global Kebutuhan Global Dan Mesti Ditukung Oleh Komunitas Oleh Lembaga Islam Ormas Islam Santren Santren Sudah Bisa Menjadikan Pengembangan Ekonomi Sari Sari Karena Ada 28.000 Pesantren Terdaftar Di Kemena Yang terdaftar Pak Masih Banyak Lagi Pak Ketua Sebenarnya Pesantren Yang Tidak Terdaftar Banyak Mesjid Katanya 800.000 Jadi Potensi Pengembangan Dan Semuanya Itu Mesti Dukung Oleh Infrastruktur Pendukung Baik itu SDM Riset Regulasi Branding Dan Makasih Brand Ekonomi Sari Sari Beritahu Belum Brand Ekonomi Sari Sari Tagline Kebaikan Untuk Semua Lupa Saya pasang Sari Coba Google Siapa Yang Meluncurkan Brand Ekonomi Sari Siapa Yang Meluncurkan Brand Ekonomi Sari Siapa Yang Meluncurkan Brand Ekonomi Sari Siapa Pak Presiden Gila Pak Presiden Kecampur Sampai Meluncurkan Brand Ekonomi Sari Sari Karena saya Project Direkturnya Alhamdulillah Saya berkesempatan Juga Diundang Kewalisan Negara Tanggal 25 Januari Tahun 2021 Ya Bayangkan Dulu Ada Nggak 15 Tahun Nggak Dulu Ada Nggak Negara Kita Bicara Ekonomi Sari Kita Nggak Mau Ngomong Politik Tapi Ini Cuma Bilang Ini Nggak Politik Cuma Nggak Saya tahu Contohnya Begini Sekarang Ini Yang Meluncurin Brand Ekonomi Sari Sari Kita Di KNKS Meluncurin Buku Bersama BI Yang Meluncurin Wakil Presiden Gubernur BI Menteri Keuangan Saya Tidak Menyikir Tidak 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 Menunjukkan Bahwa Sekarang Dimanfaatkan Sampai 2024 Ini Mumpung Ada Pak Maruf Amin Sebagai Bapak Ekonomi Syariah Kita Dorong Kepulangan Ekonomi Sariah ini Masih Mumpung Itu Kemudian Lain-lainnya Sampai Teknologi Gita Dan Kewen Lanjut Lanjut Nah Ini Kondisi Industri Halal Di Indonesia Pertama Kita Menara muslim Terbesar Tadi Sudah Saya Sampaikan Keduluan Indonesia Adalah Konsumen Terbesar Produk Halal Dan Masalah Untuk Produk Halal Kontribusi PDB Ekonomi Syariah itu Tahun 2019 Itu Lumayan 3 Miliun Dolar Proyeksi Konsumsi Barang Dajas Alah Di Indonesia 330 Ibu Nur Hayati Subakat Siapa itu Bukan Presiden Sekarang Jadi Komisar Jadi Komisaris Utama Beliau itu Waktu Seminar Kemudian Saya Sharing Screen Dengan Beliau Beliau Nyampein Turning Point Dari Penjualan Warga Itu Adalah Ketika Para Hijabers Muncul Dulu Zaman Ibu Saya Saya Mesti Ingat Ibu Saya Dulu Masih muda Gak Pake Jepap Jepap Zaman Zaman Ibu Saya Itu Sekarang Alhamdulillah Masya Allah Alhamdulillah Orang pake jilbak Biasa Ibu Kita Dulu Gimana Pak Ketua Jarang Pake jilbak Jarang Pake jilbak Dulu Sekarang Udah 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 Biasa Pake jilbak Dan Kesadaran Karena itu Mulai Saya Udah Dabers Saya mau Kosmetiknya Juga Halal Halal Lifestyle Mulai tumbuh Di Indonesia Itulah Yang membuat Naiknya Penjualan Mudah Kata beliau Itu Kata beliau Saya Bapak Masih Langsung Beribu Nuriati Makanya Naiknya Penjualan Itu Ketika hijab Terima kasih Buat Ibu Ibu Kalau Ibu Ibu Gak Jadi Hijab Gak Laku Jualannya Bu Nuriati Laku Next Nah Ini tadi Yang berkembangan Yang saya Bilang 11 10 Moncat keempat 2016 Eh 5 Moncat keempat Lanjut Lagi Ya Nah Sekarang Yang perlu Tapi Ada Poin Dari 20 Negara Yang Investasi Di Bidang Halal Tertinggi Siapa yang Tertinggi Bapak Ibu Indonesia 2019 2020 Investasi Untuk Industri Halal Ini bukan Data dari saya Dari State Of the Global Economic Code Bisa di Google Juga Nanti Ada 5 Negara Tertinggi Indonesia 38 Transaksi Terkait Investasi Industri Halal Di 2019 2020 Ya Dan 70% Total Kesepakatan Yang ada Di Indonesia Eh Di Dunia Sorry Lanjut Nah tadi Tapi Perlu Dengan juga Tadi ya Termasuk yang ini juga Sekaligus aja deh Ngasih komen ya Indonesia itu Adalah Negara Dengan Ekonomi Terbesar Di Oki Di OIC Bener gak Karena dalam G20 Dalam 20 Negara Terbesar Di dunia Hanya Tiga Negara Oki Siapa aja Indonesia Saudi Arabia Dan Indonesia Turki Tiga Tiga Negara Tiga Negara Yang ada Dalam G20 Sekarang kita Loh Presidennya Jangan sampai Gatau Presiden Si G20 Itu ada Di Indonesia Luar biasa Sekarang kan G20 Itu kan Dengan Dengan ekonomi Terbesar Tapi harus Ingat ya Ini gak dibagi Jumlah Duduk Kalau dibagi Jumlah Duduk Gak jadi Gini Ini total ya Sama Tadi Tadi juga Besar kan Jumlah Negara Muslim Terbesar Kalau bagi Jumlah Duduk Gini Gini Ini Indonesia Paling besar Secara GDP Ya Mohon maaf Ya Dan Untuk Oki Untuk Attracting FDI Di OSI Country Itu juga Paling Bagus Nah COVID-19 Berdampak Gak terpengar Industri Halal Yang paling Terdampak Kira-kira Dari sektor Yang ada Keuangan Sariah Pariwisata Ramah Muslim Kemudian Makanan Halal Kemudian Fashion Yang paling Terdampak Kira-kira Apa Siapa yang Bikin Pariwisata Ramah Muslim Terdampak Paling Nampak Ya Industri Persatah Halal Sedampak Cukup Dalam Ya Penurunannya 8% Pemberanggian Muslim Ya Tetapi Ini tidak Suatu Kan Ada kan Buku saya Itu kan Saya Mempunin Bukan saya Sendiri Kebetulan Karena saya Pernah Di Bahrain Jadi Saya Ada Jaringan Jaringan Di Bahrain Di Di Iran Di Yang masuk Lagi Nigeria Kemudian Di Malaysia Sekitar Buat Penelitian Singkat Cepet Dampak Covid Terhadap Keuangan Sariah Di masing-masing Negara Kebanyakan Semuanya Terdampak Terdampak Tapi Walaupun Terdampak Kebajakan Dampak Covid Terhadap Keuangan Sariah Yang kita Tidak 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 Datanya Cepet Lebih Kecil Dibandingkan Dampak Covid Terhadap Yang Convent Di Indonesia Sama Waktu Tahun 2020 Perbankan Sariah Kalau dilihat Dari Car Capital Dilihat Dari Roe Roe Profitabilitas Kemudian FDR Likuditas Tadi Kartu Solvabilitas Kemudian Eficiency Bopo Ternyata Walaupun Ada Gangguan Dampak Dari Covid Tapi Tidak Separah Dampak Ini Mengulang Kejadian Tahun 1997 1997 Dulu kan Bang Amarat Lebih stabil Dibandingkan Yang Yang Lain Sekarang Dibuktikan Pasar Modal Juga Begitu Pasar Modal Juga Sariah Ada Ada Tapi Lebih Kecil Kenapa Karena Ada Aturan Pasar Modal Sariah Menurut POJK Selain Pertama Industri Produksinya Mesti Produk-produk Yang Alam Boleh Enggak Terdaftar Sebagai Saham Sariah Tapi Dia Produksi Liker Atau Beer Boleh Enggak Coret Kan Kalau Dia Buat Komputer Boleh Kan Tapi Apakah Langsung Loros Enggak Ada Lagi Apa Itu Dilihat Utangnya Yang berbunga Dibagi Dengan Total Aset Berapa Kalau Lebih Dari Di Nilesia 45% Keluar Dia Bisa Berarti Saham Sariah Pasti Pasti Perusahaan Perusahaan Yang Terdapat Di Saham Sariah Itu Pasti Utangnya Lebih Dikit Dibanding Yang Tidak Sariah Karena Ada Pematasan Jumlah Biasanya Kalau Yang Lagi Krisis Yang Terdampak Banget Itu Yang punya Utang Banyak Atau Punya Utang Dikit Pasti Yang punya Utang Banyak Usih Gak Tidur Bener Enggak Bayangin Kalau Krisis Satana Utang Banyak Waduh Hidup Gak Udah Tenang Itu Karena Ada Pembatasan Itu Karena Utang Gak Boleh Banyak Banyak Walaupun Usahanya Udah Halal Tapi Utangnya Banyak Gak Wala Sariah Tapi Dipatas Itu Pembatasan Siapa Yang Ngelar POJK Patwa MUI Patwa DSN MUI Kemudian POJK Nah Jadi Karena Dihutangnya Gak Banyak Banyak Lebih Stabil Nah Ternyata Itu Hikmahnya Next Next Ini Proyeksi ya Walaupun Ada Covid Tetapi Insyaallah Yang namanya Proyeksi kan Insyaallah ya Tapi Tentu Proyeksi itu kan Forecasting itu Tidak pakai Hanya Insyaallah Akan Tunggu Kembal Dan Mencapai 2,4 Triliun US Dunia Di Tahun 2024 Untuk Industri Halal Dan Ada Beberapa Peluang Di Tengah Pandemi Yaitu Yang Terkait Dengan Digitalization Bener Sekarang Kita Kalau Bayar Pakai Apa Masih Ngambil Tunai Garang Sekarang Sudah Transfer Semua Pakai Handphone Itu Satunya Terkait Halal Produks Juga Begitu Terkama Yang Makanan Dan Minuman Karena Ternyata Kalau Bicara Halal Itu Tidak Hanya Sekedar Halal Tapi Menyehatkan Dan Sekarang Yang Dibutuhkan Sejak Pandemi Ini Menyehatkan Nah Ini Peluang Lanjut Nah Ini Saya Mau Bilang Bangsa Pasar Industri Halal Nasional Terhadap Global Menunjukkan Bahwa Indonesia Adalah Pengimpin Terkama Pada Industri Makan Minuman Total Pangsa Pasar Di sektor Ini Mencapai 13% Bayangin 13% Ya 13% Dari Total Konsumsi Makanan Dan Minuman Halal Di dunia Itu Ada Di Bakso Indonesia Somai Bakalbor Nah 13% Itu bukan Data saya Dari BI BI Yang Lanjut Nah Dan Masih Diperkirakan Akan Naik Yang Namanya Makan Mau Pandemi Juga Tetap Saya Buka Rahasia Saya Gara-gara Pandemi Punya Perluan Konsumen Insyaallah Passion Passion Kita tetap Butuh Passion Walaupun Tentang Insyaallah Trendnya Passion Itu Akan Naik Kembali Sayang Sekali Passion Muslim Itu Ternyata Yang Nguasain Dibat Orang Kita Begini Ke Makan Madinah Packet Passion Muslim Made In Cina Nah Itu Kalian Harus Di Karena Mau Kita Sholat Made In Cina Yang Itu Yang Perlu Dibat Passion Muslim Sangat Tentu Juga Tapi Insyaallah Kedepannya Ada Next Nah Ini program Kerja Ini Tawa Press Kita Pak Kia Haji Mahrum Amin Empat Langkah Strategis Untuk Menguasai Pasal Produk Halal Mengembangkan Riset Halal Dan Membanyakan Substitusi Import Membangun Kawasan Halal Yang Terintegrasi Dengan Fasilitas Logistik Halal Membangun Sistem Informasi Halal Termasuk Mempercepat Proses Penjelisaian Sertifikasi Halal Meningkatkan Kontribusi Produsen Produsen Produk Halal Baik Skala Mikro Berengah Dan Besar Untuk Ekspor Produk Halal Kesulur Dunia Atau Yang Kita Kenal Dengan Global Halal Lanjut Nah Ini Tadi Kita Sudah Punya Permen Peraturan Menteri Pendustrian Tentang Kawasan Industri Halal Nomor 17 Tahun 2020 Tahun 2020 Muncul Permen Perin Sekarang Tahun 2002 Januari Udah Punya Tiga Kawasan Industri Halal Cepet Kan Permen Perin Muncul Tahun 2020 Tidak Lama Kemudian Sekarang Tiga Punya Kriterianya Apa Punya Rencana Hidup Wajib Halal 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 Lembaga Penulis Halal Dalamnya Kalau Siapa Yang Mas Halal Tenggak Maka Untar Stady Yang Salah Satu Lembaga Penulis Halal Instalasikan Pengelolaan Akhir Baku Sistem Manajemen Halal Sistem Manajemen Halal 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 Semua Itu Ada Situ Maksud saya Bukanya Sistem Tim Salah Tim Manajemen Halal Next Regulasi Terkait Dan Halal Dan Kusita Kerja Dada Juga Dimana Adalah Bagaimana Kita Lompat Cepat Proses Sertifikasi Halal Tadinya Berapa Sekarang Menurut Uji Puku JPH Harus Jadi Pusing BIPJPH Pusing Sampai Pusing BIPJPH Gimana Caranya Mau Dari 97 Kedua 21 Hari Tapi Amarnya Undang-undang Ya Karena Kalau 97 Hari Horma Banget Ya Kan Dikluarin Undang-undang Ya Harus 21 Hari Supaya Cepat Ya Lanjut Kemudian Udah Ada Ya kan Bila NKF Sertifikasi Halal Mahal Segala Macam Membani Tahun 2021 Baru PNK 57 2001 Keluar Bang Lupa Yang Yang Untuk Dapat Mengenai Tarif Nor Rupiah Atau Gratis Jadi UMK Yang Kemarin Itu Bingung Aduh Saya Bayarnya Gimana Sertifikasi Alam Ini Udah Ada Aturannya Kalau UMK Gratis Sertifikasi Alam Lanjut Tapi mungkin Gini ya Kan saya juga Pernah Pak Ada apa Di lapangan Di lapangan Indonesia Antara Regulasi Sertifikasi Ada Berbeda Juga Tapi Saya Nggak Sampai 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 Di Lampangan Ada yang Entah Itu Proses Mungkin Katanya Kan Banyak Harusnya Gratis Gratis Saya Ngerti Kalau itu Kalau kalah Nah Ini Tadi Jumlah Produk Yang Perkembangannya Kemudian Pelaku Usaha Yang Sudah Ada 202 Auditor Sudah Sudah Melikuti Pelatihan 191 Auditor Sudah Sudah Resmi Mudah-mudahan Bertambah Dari Sedia Nah Ini 20 Tahapan Sertifikasi Alam Di Perpendek Jadi Tentu Arkerja Lanjut Saya lupa Lepas 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 Pemui Yang Paling Terkenal Spupindo Dan Surveyor Indonesia Dan Tiga Dan Dalam Proses Dapat Izin Tapi Belum Jalan Sembilan Lanjut Kemudian Tentangan Sertifikasi Halam Ya Pertama Tentangan UNK 64 Juta Kualitasnya Belum Rata Kapas Lepas Auditor Yang Belum Sebanding Jadi Adik-adik Mahasiswa Auditor Sama Jumlah Jumlah Auditor Dengan Jumlah Yang Harus Dersertifikasi Auditor Sangat Minim Gampang Sih Dapat Auditor Tapi Saya Juga Mungkin 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 Kan Ada Ini Manjadah Manzaroah Siapa yang Menanam Dia akan Menuai Jadi Udah Usahain Jumlah Auditor Halal Masih Kurang Dan Keperluannya Jelas Kenapa Karena Ada Undang 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 Jaminan Produk Halal Wajib Sertifikasi Halal Jadilah Auditor Penyelia Dan Ini LPH Dan Auditor Yang Belum Sebanding Jumlah UMK UMK Yang Nanti Mau Disertifikasi 64 Juta Auditor Masih Ratusan Banyak Luang Next Nah Ini Fokus Sektor Halal Nanti Dibaca Sektor 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 Pasien Muslim Media Dan Halal Baca Ini Fokus Lanjut Ini Program Kerja KNKS Untuk Pengembangan Industri Produk Halal Pengembangan Infrastruktur Industri Halal Pengembangan Sandal Halal Asurans Sistem Yang Komprensif Dan Meningkatkan Kompensi Industri Halal Pada Pengeraca Pertagangan Nah Campaian Ini Membangun Zona Industri Kompensi Halal Sudah Ada Belum Sudah 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 Pengembangan Perusahaan Muslim Sudah Mulai Program Sertifikasi Halal Produk Ekspor Sudah Mulai Pengembangan Halal Port Lakan Udara Pendidikan RPA Sudah Sudah Pengembangan Industri Kesehatan Sariah Sekarang Ini Lagi Dilagalkan Rumah Sakit Sariah Memang Tidak Ada Banyak Di Bandung Di Salman Di ITB Kemudian Modernisasi Rumah Potong Hewan Program Menuju Usaha Mikro Dan Kecil Kesehatan Lanjut Ini Kawasan Industri Halal Tadi Maret 2021 Tiga Kepunya Kodem Cikande Set Mlock Pintan Inti Lanjut Ini Yang Lain Lain Harapan Kelola Kihah Masih Ada Harapan Kihah Udah Muncul Masih Ada Harapan Kerjanya Masih Banyak Kemudahan Layanan Perizinan Piskal Peran Perintah Aktif Investor Kemudian Akses Pendiayaan Dan Lain Ini Harapan Dari Kelola Lanjut Inisiatif Regulasi Terdiri Yang Diberikan Kelola Nusial Nasional Ini Yang Tadi Yang Menau Dari Kihah Peraturan Menteri Keuangan Kemudian Pemberian Pengurangan Penghasilan Bruto Atas Penelitian Jadi Kalau Perusahaan Punya Penelitian Dan Pengembangan Termasuk Penelitian Dan Pengembangan Terkait Industri Halal Bisa Mendapatkan Pengurangan Penghasilan Bruto Kedak Majak Sudah 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 PNK Saat Ini Untuk Laboratorium BRIN Anda BRIN Gak Saya Tau BRIN Sekarang Ini Kan Kementerian Dulu kan Kita punya Kementerian Riset Dan Teknologi Serta Kalau dulunya lagi Ada pendidikan tinggi Kementerian Dikti Dulu namanya Kemudian Dibuang Diktinya Dibalikin lagi Ke Jadi Kementerian Ristek Gak cukup lagi Sekarang Di 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 Hapus lagi Risteknya Dimasukin Ke Kementerian Panjang Dibuang Dibuang Ristek Panjang Sekarang Sekarang Ada Sesuatu Institusi Yang Mega Juga Meganya Karena Setiap Balit bank Dari Balit bank Dari semua Kementerian Lembaga Disatuin Lipi Balit bank Kementerian Masuk Kementerian Agama Disatuin Dari Satu Lembaga Namanya BRIN Kepalanya Stiket Menteri BRIN Itu Apa Badan Riset Dan Inovasi Insya BRIN Minya Program Adalah Membuat Lab Bersama Dan Factory Sharing Bersama Lab Bersama Dan Program Bersama Yang Akan Insya Allah Diresmikan Di Awal Tahun 2022 Target Kita Maret Kalau Meleset Meleset April Kemudian Pemerintah Sudah Meluai Permain Tadi Tentang Kawasan Industri Halal Itu kan Bukti Jatah Pemerintahan Dukung Dukung Juga Sudah Memiliki Unit Baru Di Tiga Menteri Perindustrian Sekarang Bapak Ibu OJK Sudah Departemen Pengawasan Dan Perbankan Sariah Ada Departemen IKNB Sariah Ada Direktorat Pasar Modal Sariah Ada Direktorat Itu artinya OJK Serius BI Punya Departemen Ekonomi Dan Keuangan Sariah Kementerian Perindustrian Punya Pusat Pengembangan Pemberdayaan Industri Halal Kemudian Di Kemenko Perekonomian Ada Keasdepan Keuangan Sariah Jadi sekarang Kementerian Dan lembaga Itu Punya Unit-Uni Khusus Kalau Kemenang Jangan Ditanya BPJPH Padahal Penyelenggara Jaminan Produk Alam Itu Semua Sekarang Sudah Mulai Lanjut 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 Unilever Perusahaan Multinasional Sudah Mendirikan Muslim Center Of Excellence Pada Alhamdulillah 2021 Untuk Memperkuat Komitmen Pengarapan Sistem Damian Halal Jadi halal Itu Bukan Hanya Orang Islam Perusahaan Multinasional Juga Ikut Ini Sekarang Sudah Menjadi Isu Global Jadi Kalau Mau Baca Lanjut Google Ada Berita Lanjut Lanjut Nah Ini Pelaku Industri Halal Itu Bisa Dilihat Dunilapan Indofood Yang Juga Ada Di Mana Mana Lanjut Lanjut Nah Juga Ini Ini Lanjut Nah Ini Riset Mungkin Pusing Lanjut Kita Fokus Sedikit Saya ceritakan Tadi Fokus Gini Ternyata Bapak Ibu Obat Obatan Kita Ini Saya Terus Terang Aja Obat Obatan Kita Yang Bukan Yang Dijual Bebas Yang Pakai Reset Ternyata Belum Semuanya Halal Ya Karena Kalau Yang Bebas Sudah Ada Sertifikasi Tapi Yang Pakai Reset Ada Yang Impor Lagi Banyakan Timnya Masih Terbuat Dari Komponen Non Halal Itu Yang Sedang Kita Cari Substitusi Import Bahan Yang Disitusi Seperti Ini Digunakan Untuk Apa Gelatin Kosmetik Obat Obat Barang Pergunaan Nah Itu Dicari Mencari Mencari Substitusi Non Halal Barang Substitusi Non Halal Import Bahkan Sudah Ada Bukunya Buku Buku Tempel 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 Memandu Muslin Travel Tinggal Diambil Di KNKS Di Websitenya Lanjut Riset Inovasi Halal Sudah Saya Diskusikan Tadi Lanjut Nah Bapak Ibu Peneliti Kalau Mau Meneliti Ekonomi Dan Kebutuhan Industri Dan Sesuai Dengan Apa Kepentingan Kementerian Dan Lembaga Dan Tentunya Sesuai Dengan Periode Riset Nasional PRN Kita Sudah Siapkan Dokumen Namanya Kerana Riset Terapan Ekonomi Dan Keuangan Saria Lihat Di website Ambil Tema Temanya Ada Jadi Mudah Mudah Bapak Ibu Peneliti Pakai Tema Tema Itu Riset Nanti Tidak Hanya Jadi Skripsi Atau Jadi Jurnal Dipakai Oleh Pengangku Kepentingan Kenapa Karena Itu Yang Dicari Kadang-kadang Kalau Kita Riset Apa Yang Kita Tertarik Terus Kita Lihat Sedikit Ada Gap Langsung Kita Riset Tapi Belum Tentu Itu Diperlukan Oleh Kementerian Dan Lembaga Belum Itu Diperlukan Oleh Industri Nah Kita Buat Survei Selama Setahun Lebih Poisoner Tersebarin Ke Kementerian Dan Lembaga Apa Yang Dia Butuhkan Terus Dipetakan Juga Yang Keuangan Sariha Apa Yang Diputuhin Perbankan Apa Pasar Modal Apa Hukum Apa KMS Apa Zakat Apa Wakaf Apa Industri Halal Apa 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 Yang Dibutuhin Persektor Temanya Apa Aja Lihat Di dokumen Itu Nah Insyaallah Kalau Ngerjain Itu Insyaallah Akan Membantu Kementerian Dan Lembaga Dan Berlaku Risetnya Tidak Hanya Jadi Paper Tapi Dipakai Sebagai Pengambil Input Sebagai Pengambilan Kebijakan Lanjut Lagi Contoh Ini Contoh 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 Juga Lanjut Lagi Contoh Aja Terima kasih Terakhir Selesai Kalau Motoh Lebih lanjut Tentang KNKS Dan Tentang Pengembangan Ekonomi Dan Keuangan Sadiah Jangan Lupa Follow Us Facebook KNKS Twitter KNKS Underscore ID Dan Ikuti Channel Youtube Kita Komite Nasional Ekonomi Dan Keuangan Syariah Mohon maaf Maka Subscribe Jangan Lupa Makasih Menengarkan kami Begitu panjang Dan membosankan Kami akhiri Wabijat Taufik Wadaya Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum Waalaikumser Baik Terima kasih Kalau Ketanami Ridayat Atas pemaparan Yang panjang Kali lebar Sama dengan Mas Jadi memang Teman-teman Bapak Ibu Ketua Dosen Dan juga Ada Mahasiswa Dan juga Siswa Kuliah Kita sama-sama Dan juga ada Peserta online Jadi ada Sekitar seratusan Peserta offline Mungkin Menyimak Juga Semapan Tadi Jadi mungkin Sama-sama Kita ketahui Yang pertama Mungkin Baik Kami Selaku Bagaimana Indonesia ini Memiliki potensi Potensi Untuk Mengembangkan Justi halal Tadi Kita merupakan Negara Dengan Produk terbesar Muslim terbesar Di dunia Dan Saat ini pun Perhatian dunia Sudah Mulai Consum Atau Girau Dengan Aspek-aspek Yang Berkaitan Dengan Usli halal Dari Sisi Mungkin dari Pariwisata juga Ya Prof. Jali Kita tahu Teman-teman Di Kipang Di Borea Selatan Mereka Berlomba-lomba Mengembangkan Yang namanya Pariwisata Rahman Muslim Muslim Jadi Mereka Dijudahnya Mereka Bukan Negara Bukan Negeri Muslim Tapi mereka Berlomba-lomba Untuk Mengembangkan Yang namanya Pariwisata Rahman Muslim Artinya apa? Artinya bahwa Industria halal ini Adalah sesuatu yang Cukup Prospektif ya Di masa depan Cukup Memberikan potensi yang bagus Dan cukup Memberikan peluang Bagi kita semua Baik dari sisi Mungkin ada teman-teman Yang di Stebi sebagai Sekolah Tinggi Polongi dan Bisnis Islam ini Baik itu sebagai Teman-teman Lulus Akan menjadi Pengusaha Misalnya Pengusaha yang Yang Memproduksi Halal Ataupun mungkin Ada yang ingin Bekerja Ada peluang-peluang Pekerjaan Seperti misalnya Auditor halal Penyelia halal Atau mungkin ada Pendamping halal Dan juga ada Juru Juru Semudah halal Jadi Insya Allah Industria halal ini Semakin berkembang Di masa pendatang Amin Amin Mungkin sebagai Menutup Mungkin Ingin mengutip Tadi pendapat Perkataan Dari Prodemir Bahwa Ketika Ibu Nur Hayati Sebarang-sebarang Itu Mengatakan bahwa Terpengkir poin Dari Wanda itu adalah Ketika Halal lifestyle Mulai tumbuh Di Indonesia Terutama dengan Menjualnya para Hegeber Mungkin ada satu Mungkin ada satu Poin yang bisa kita Ambil sama-sama Jadi Bagaimana kita Mungkin Kita bisa mungkin Pertama kita harus Luruskan Luruskan niat Bahwa Apa yang kita lakukan Di industri halal ini Baik di Indonesia Sharia Walaupun di Kuala Sharia Ini Kita selaku muslim Kita menjalankan Sharia Islam Sehingga Niatkan Pertama Untuk mencari Pelindung Allah Subhanahu wa ta'ala Nah mungkin itu Yang saya Ambil ya Jadi ketika Wadah itu Mulai Ibu mulai Berkomitmen Untuk memberikan produk Yang Halal Ya Alhamdulillah Ada Mungkin dalam Tandukti pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala Sehingga Sekarang menjadi Sebuah perusahaan Kursmatik yang cukup Diperhitungkan ya Baik di Lokal Mungkin di Global Secara global Baik Teman-teman Mungkin Ada yang Ingin Didiskusikan Mungkin ya Dengan Krono Emir Mungkin Ini Sebuah komen yang langka ya Dari Direktur ekosistem Infrastruktur ekosistem Percarian Silahkan Jika ada yang Ingin Ditanyakan Baik Dari Beserta Online Berserta Online Bikin yang Ada yang Ingin Tanyakan Terima kasih Terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kompetensi apa yang perlu kita apa kita tingkatkan untuk untuk kedepannya terutama bagi kita lulusan ekonomi syariah mungkin itu saja yang ingin saya tanyakan walaikumsalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih fitriya ya luar biasa pertanyaannya bagus fitriya pertama ya beberapa tantangan ini berlaku tidak hanya untuk industri halal fitriya tapi seluruh ekonomi syariah ekonomi syariah termasuknya ruangan juga pertama tantangan kita literasi fitriya masyarakat kita itu tingkat literasinya untuk keuangan itu masih rendah untuk ekonomi syariah juga walaupun ada peningkatan tapi masih perlu diingatkan ini data pertama survei yang dilakukan oleh Bank Indonesia yang pertama saya sebut ini nanti ada OJK ada Kemenang juga survei yang dilakukan oleh Bank Indonesia di tahun 2016 fitriya hasilnya 16,3% apa artinya hanya 16 persenatus orang yang ada di Indonesia ini yang memahami ekonomi syariah apa itu misalkan industri halal apa itu termasuk dalamnya keuangan sosial syariah zakat dan lain-lain 16 orang aja tahun 2019 di tahun 2021 karena kita melihat ini kita kan melakukan kita punya program juga strategi nasional memahami dari strategi nasional peningkatan literasi ya Alhamdulillah di tahun 2021 naik sedikit menjadi 20,1 artinya sekarang ini 20 persenatus orang sudah paham ekonomi dan keuangan tapi kan baru 20 persenatus artinya 80 orang lagi belum paham dan itu berbeda dari setiap-tiap aspek kalau makanan halal tinggi tapi kalau udah bicara yang lebih teknis benar nah itu detailnya bisa dilihat di Bank Indonesia saya takut salah nyamperin datanya kemudian kalau bicara yang OJK kalau OJK kan surveinya kepada yang keuangan syariah yang komersial apa itu perbankan syariah apa itu pegadaian apa itu asuransi apa itu penjaminan syariah survei terakhir 2019 2021 gak keluar tahun ini keluar insya Allah kita lihat menurutnya naik karena kita juga concern jangan sampai turun survei 2019 itu 8,9% kalau kita buletin jadi 9 artinya cuma 9 orang per 100 orang di Indonesia ini yang memahami apa itu perbankan apa itu asuransi syariah apa itu pegadaian syariah dengan tingkat yang berbeda tidak perbankan tinggi jika udah bicara dana pensiun rendah banget dana pensiun syariah pada gak ngerti nah itu tantangannya Fitriah literasi tantangan berikutnya aspek regulasi walaupun udah penyempurnaan penyempurnaan ya nah itu yang kita dorong sekarang Fitriah sebagai informasi Fitriah ini mungkin juga bisa didorong oleh AC-nya disini supaya menyorakan kalau di DPR itu lebih dengar masyarakat DPR itu kalau masyarakat EBO dia dengar kalau ya dia dengar tapi kalau pemerintah yang ngomong dia dengar justru DPR itu pemerintah berani kan memang tugas pengawal ini kan kita sekarang ini dalam prolegnas sudah masuk dua RUU yang berkaitan langsung dan tidak langsung dengan ekonomi keuangan syariah yang paling langsung adalah RUU ekonomi syariah ya yang tidak langsung RUU pengembangan dan penguatan sektor keuangan dua itu prolegnas harus didorong jadi prioritas sebelum habis 2024 harus disuarain terus kita berharap tahun 2022 ini dibahas saya udah sowan-sowan ke DPR DIAI tapi gak masuk DIAI ya 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 ini kayaknya masyarakat yang dorong RUU RUU ekonomi syariah itu kenapa harus ada kita punya RUU zakat UU wakaf UU perbankan syariah UU serot perangkat syariah negara UU jaringan penduduk halal sektoral sektoral dan ada bolong-bolongnya yang keuangan contohnya perbankan aja yang baru spesifik asuransi masih numpang syariah masih numpang ya dan yang lain-lain banyak belum dikabar nah kita pengen punya satu undang-undang payung ya yang cover kekurangan-kekurangan ini ya undang-undang payung itu disebut RUU kita harapkan ya sekarang ini namanya masih rancangan RUU ekonomi syariah naskah akademiknya udah ada tinggal mendorong DPR supaya sempat dibahas nah itu udah bukan faktor akademis lagi tapi faktor politik nah itu harus didorong ya RUU ekonomi syariah RUU pengembangan sektor pengembangan kayak gitu udah kita masuk-masukin banyak kali ya dorong juga yang paling kurang kalau gak dapat RUU ekonomi syariah RUU pengembangan sektor dan pengontas sektor keuangan gak apa-apa deh minimal ada yang memecahkan masalah regulasi itu banyak masalah nah sekarang kompetensi apa yang diperlukan ya yang pertama secara umum ya saya melihat ya saya melihat di saat ini yang paling penting itu adalah ya saya melihat punya kemampuan memahami proses sistem dan lain-lain itu penting ya yang kedua punya kemampuan interpersonal skill yang baik tentu harus penguasaan knowledge itu udah pasti ya penguasaan knowledge tapi tidak punya interpersonal skill yang baik bahasa kerennya kurang silaturahim kurang gaul kurang silaturahim kurang gaul gak laku mau IP juga 4 bener apa ketua mau IP ke 4 gitu ya tapi ga bisa bergaul sama orang ga bisa kerja dengan tim dipake enggak dipake ya ada wancara juga gitu ada tuh wancara dulu ini panah bentar banget tapi ketauan nih ntar gue yang diatur apa ini ya ga mau denger nih jadi pake tapi saya rasa kan semuanya udah kerja kerja kalau ga bisa kerja dalam tim dipake enggak di pekerjaan enggak dipake nah saran saya lagi satu lagi bahasa bahasa harus ya saya melihat tentu dia reski dari Allah tapi kenapa Alhamdulillah saya diberikan reski oleh Allah pernah kebahar pernah ini ya Alhamdulillah pernah ngomot itu jadi bisa bahasa Inggris bisa bahasa Arab kalau ga bisa bahasa jadi ga ga ada gimana mau pinter tapi ga bisa bahasa gimana cara yang mau nyampein ya jadi harus bisa bahasa itu kok itu satu hal yang yang penting satu lagi yang tadi tuh yang kukuha itu penting banget semakin banyak kukuha jadi orang tau nih kadang-kadang kita ga pinter-pinter aman tapi kukuha kita bagus orang suka ya kalau bodoh ya susah juga sih harus ada pintar-pintar juga dikit gitu tapi ga pintar-pintar banget ga apa-apa tapi banyak kukuha nah itu kuncinya itu mungkin itu jawaban saya Fitriya makasih ya Fitriya ya oke baik sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang saya tanyakan ya bicara soal prospek industri halal Indonesia ya pastikan di Indonesia banyak peluang sekali ya banyak peluang di Indonesia untuk bisa mewujudkan industri halal di Indonesia salah satunya ya banyak dari makanan pariwisata fashion tetapi pak menurut saya ada tetapinya ya karena Indonesia itu sudah gimana ya budaya-budaya karena budaya-budaya penjajahan Indonesia itu sudah melekat di Indonesia ya pak banyak ya anak-anak muda itu menggunakan ya style fashion ya kelas-kelas Eropa mungkin pak ya dan bicara soal bicara soal yang tadi bapak bilang kan tantangan-tantangannya juga dan bangsa Indonesia dan orang-orang Indonesia itu literasinya kurang dan menurut saya yang saya pernah baca pak di negara-negara Arab itu ekspansi kapitalisme itu sudah mulai masuk pak bagaimana Indonesia bisa menghadapinya pak sedangkan bangsa Indonesia sendiri itu aja masih baru dengan ekonomi syariah baik pak terima kasih Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Lutfan betul sekali ya Lutfan yang pertama ya saya juga melihat ada ekspansi yang ya bahkan di Bahrain saya tinggal itu makin lama ada barat-barat itu makin makin dibuat di Indonesia juga ada ya cuma seperti saya bilang tadi fashion contohnya sebenarnya yang namanya pakaian itu yang selama kita menutup orang kan sah-sah aja mau pakai Pakistan itu modalnya modalnya saya ingat tuh kayak gini atau begini yang pakai sup itu orang Arab kan kemudian ada yang model-model selama kita mau mengkabar aurat sah-sah aja mau bagaimana model asalkan jangan yang tidak mengkabar aurat nah memang itu benar ada ada budaya penjajahannya yang yang style Eropa itu tidak hanya penjajahan sebenarnya si iman dunia global sebenarnya memang perang sih yang hijabers muncul yang buka-bukaan juga muncul juga benar ya gitu ya ya itu itu memang kenyataan tapi ya kita tugas kita sebagai mahasiswa apalagi kita yang mahasiswa di sini di SDB ini kan udah kerja juga ya lebih dewasa ya mensyarkan yang bagus-bagus itu yang mensyarkan yang bagus-bagus kita tetap mempromosikan yang baik-baik paling kurang saya mau setelah hadir acara ini apa yang bisa dilakukan oleh Pak Lutuan dan teman-teman pertama udah punya rekening bang saria belum yang belum ada gak apa-apa habis ini buka rekening bang langkah nyata langkah nyata langkah nyata yang kedua kalau belanja tentulah UMK ya belanja sama UMK apalagi mudah tersertifikasi halal ya kalau kita belanja ke mereka walaupun sedikit mahal gak apa-apa ya mahal karena mereka kecil lawan sama yang orang gede-gede itu ya ya kan aku udah belajar ekonomi of skill tau kan ekonomi of skill kan ya kalau makin gede kuantitas semakin murah ya mereka gak punya itu nah terus kalau kita tinggalin kapan mereka mau punya itu tapi kalau kita dukung mereka mana tahu mereka punya pikiran visi yang seperti Bunah Hayati dia punya ekonomi of skill sekarang emang Wardah dulu punya ekonomi of skill enggak juga tapi karena kita dukung rame-rame kita beli ke dia jadi gini mereka punya ekonomi of skill sama nih jangan dianggap remeh yang kecil-kecil sekarang ini mana tahu kalau kita bantu kondor Allah salah satu di antara mereka atau salah dua di antara mereka jadi yang besar juga emang kalau lihat kita gak bener misalnya kalau lihat kita udah bener gitu mau bantu dia enggak dicatat kenapa dicatat semua dicatat semua niat baik kita buddh kita yang dilakukan semua dicatat semua nah bantu nah kalau misalkan ada di daerahnya BMT jadi anggota jadi pengurus kalau bisa itu hal-hal atau paling kurang ini masih ada MDKM mereka belajar kampus mereka ada tapi mereka juga udah mereka belajar tapi kalau ikut MDKM misalkan bisa misalnya kegiatan KKN tematik turun ke desa-desa sosialisasiin jadi sosialisasiin ekonomi syariah termasuk fashion mudah-mudahan kalau disosialisasiin itu jadinya style-style yang LOPA itu misalkan lupan kita harus berjuang lupan memang benar sih kalau menanggikan apa yang dibilang lupan itu ada yang makin kuat hijabersnya yang makin kebalkan juga makin ada nah mungkin itu kita bersama-sama berjuang langkah nyatanya udah saya kasih tau tadi gampang gak langkah nyatanya tadi itu sesuatu yang mungkin gak dilakuin mungkin bukan sesuatu yang ngawang-ngawang kan bukan marketing bank kalau mau punya ah kan pada kerja nih daripada beli kopi setiap hari investasiin uangnya walaupun sejuta di suku negara aman pengembalian ada ya atau investasikan di reksadana syariah nah kalau udah jago main di pasar modal juga gak apa-apa di saham juga gak apa-apa tapi kalau mau yang tenang udah capek-capek kerja kan maunya juga jangan bermain di lautan samudera kalau saham itu main samudera kalau jantungnya gak kuat jangan samudera ya kalau mau main di sungai tenang yaudah sukuk aja sukuk aman investasi gak terasa sejuta karena udah kumpul lagi investasi lagi kopi perhari 60 ribu kali 30 berapa 1.800.000 1.800.000 kali 12 berapa tuh ya di investasi ganti investasi di atau kopinya di kurang setengah deh kalau setengahnya aja deh setengahnya investasiin lumayan kan atau kalau ya ahlun bisa ganti tuh tokonya bisa diganti sama itu nanti pas udah udah gede udah lama-lama berasa untungnya manfaat atau satu hari terakhir buat program atau dua wakaf steady wakaf uang steady daftarin di BWI apalagi masiswanya kerja program wakaf tunai 2.000 per minggu ada berapa mas 500 jangan 2.000 gitu 5.000 5.000 per minggu tambah sama staff 5.000 per minggu bikin 5.000 kali 500 2.500 juta berapa sih 2.500 juta kan per minggu per bulan 10 juta per tahun 120 juta investasi contoh kalau ada kegiatan kooperasi mendingan disitu sektor buat kooperasi buat apa diusahain hasil keuntungannya untuk membantu beasiswa misalkan ada yang kena PHK keren kan tapi buat dana abadi dana abadi itu namanya wakaf wajib 5.000 per minggu 5.000 bayar parkir juga 5.000 kan insyaallah bisa lah 5.000 per minggu wakaf lagi wakaf artinya kalau meninggal masih ada itu nanti steady masih berjalan itu usaha masih udah meninggal masih mengalir pahalanya insyaallah mulai aja mungkin penanyaan terakhir dari online ada dua penanyaan sih yang pertama terkait dengan sertifikasi halal itu kira-kira proses seperti apa sih apakah simple atau komplik komplik gitu ya ada di slide 1,2,3,4 nanti dibuka aja saya boleh di-share nanti di slide jangan lupa mungkin 27 atau 28 ada tahapannya 21 hari jawabannya ada di slide nanti dilihat aja ya tahapannya masuk ya cukup ada tahapan-tahapannya mulai mendaftar dulu kemudian di-assign ke LPH setelah asign LPH keluar komisi 4 uang nah setelah komisi 4 uang baru keluar ada di slide semua 21 hari satu lagi terkait dengan sertifikasi halal jadi boleh gak sih kita kita asal apa ya mungkin nempel sticker tapi tanpa sertifikasi itu boleh gak ya enggak itu beda sertifikasi halal yang H LAM itu sama yang sertifikasi halal yang dikeluarkan BPJBH itu beda kalau yang halal yang nempel langsung begitu gak ada cekan pengecekannya kalau yang sertifikasi halal yang sekarang ini negara urusin itu yang digunakan oleh BPJBH itu dilihat banget nih semua ada proses produksinya segala macam semua ada kualiti asurannya ada penjaminan mutunya dari awal sampai akhir maka kan kedepannya akan dibangun halal presiduiti jadi misalnya nih ya makan maklodal nih misalnya nih ini masih masih belum terrealisasi tapi dalam dalam apa dalam arah situ makan McDonald's kita tahu nih dagingnya dari mana RPH-nya sayurnya dari mana di blockchain sekarang canggih kan ya udah tertres semua sayur dari mana daging dari mana ini dari mana saus dari mana dan semua sampai jumpa di video sampai jumpa di video Sebelum kita tutup, ada langsung setmen dari Pak Sutan Emery Dayat, terutama khususnya Pak Sutan Sani bagi generasi muda yang baik nyesal offline yang sudah di online Pertama, saya mengucapkan terima kasih para Pak Ketua Pak Wakil Ketua, Bapak Ibu semua yang hadir ya Saya rasa ini satu forum yang baik tetapi saya dan Ustadz Dona ini waktu di santren diajarin Mahfuzan ya ilmu yang didapat tapi tidak diimplementasikan sama saja seperti pohon yang tidak ada artinya, habis dengerin ini, ya habis itu gak berbuat apa-apa sayang sekali saya juga berharap begitu kenapa? mudah-mudahan kalau saya bisa menemukan niat yang ikhlas kalau Anda terapkan tak buah juga buat saya karena kan ada tiga kan yang gak putuskan sadakal jariah ilmun genta maubi katanya gitu kan ilmu yang bermanfaat gitu kan ya jadi saya berharap juga tapi sama juga ada Anda habis ini gak boleh buat sesuatu gak pada buka bank rekening bank sariah gak buat sesuatu ya pokoknya tercuma maka do something karena yang pemenang itu adalah player siapa yang suka bola? suka bola gak? bloknya apa favorit? Madrid misalnya ya Madrid kan paling banyak menang champion ya kalau gak salah ya bener gak? emang yang menang ke tiala itu kita fans yang angkat piala siapa? play ya akannya akannya Indonesia mau jadi jadi apa pemain utama global kalau mau angkat piala nanti jadilah pelaku gak usah dreaming yang gede-gede mau bangun kawasan kusus piala pelaku itu cukup buka rekening bank sariah cukup tadi lakukan hal yang kecil-kecil yang saya contohkan itu aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik bapak ibu sekalian dan para peserta dari mahasiswa demikian pemaparan tentang protek industri halal di Indonesia dan bagaimana para generasi kuda untuk memujukkan visi asli sebagai pesat masyarakat dunia dengan membicarakan bapak-bapak profesor diperanjat di dayak SP MBA PhD sebelum kita tutup kita baca dengan perubahan kapal terima jenis sifatkan Allah mabarakatuh asyarakat baik wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya nanti silahkan kembali terima kasih sekali lagi belikan tepuk tangan yang meriah untuk prof kutang dalam bayangan kami kalau membahas ekonomi sariah itu kayak orang pengajian gitu mungkin agak membosankan ternyata sangat menarik apalagi dengan pembicara yang prof nya itu orang bayangin prof biasanya kan udah berumur tapi ini masih muda masih ganteng jadi sangat menarik masih muda masih ganteng jadi teman-teman yang di belakang saya lihat terpesona baik untuk selanjutnya yaitu penyerahan plakat sebagai bentuk cindramatan dari State Big Global Mulai Sekarang akan disampaikan oleh Ketua State Big Global Mulai Sekarang Bapak Dr. Daniel Resmana SBDM BDIMM kepada asosial penyakit kembali terima kasih Terima kasih. 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 Terima kasih.